Presiden Jokowi Dodo meresmikan Jalan Lingkar Brebes Tegal sepanjang 17,4 km di Jembatan Kaligangsa Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 13 April. Jalan Lingkar tersebut akan melengkapi struktur jalan nasional di Pantura dan Tol Transjawa. Beroperasinya, Jalan Lingkar Brebes Tegal tersebut diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 48% saat mudik lebaran 2022 di wilayah Brebes dan Tegal. Jalan Lingkar ini bisa menjadi jalur alternatif mudik lebaran agar lebih lancar dan cepat sampai tujuan. Hari ini Jalan Lingkar Brebes Tegal sepanjang 17,4 km sudah selesai. Jalan ini dilengkapi dengan 8 jembatan di wilayah Brebes 5 jembatan dan di wilayah Tegal 3 jembatan. Kehadiran Jalan Lingkar ini melengkapi struktur jaringan jalan nasional di Pantura dan juga melengkapi jaringan jalan di Tol Transjawa. Kita tahu kepadatan lalu lintas kota Brebes, kota Tegal sangat tinggi. Sejak dulu lalu lintas sangat padat, terutama menjelang mudik lebaran dan tahun baru serta hari-hari libur lainnya. Dengan beroperasinya Jalan Lingkar Brebes Tegal ini, ini akan diperkirakan akan mengurangi beban lalu lintas sebesar hingga 48 persen, memperlancar konektivitas dan membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Tegal dan Brebes. Kita tahu Jalur Pantura ini merupakan jalur yang sangat penting untuk menunjang kelancaran, utamanya aktivitas mudik lebaran. Dan jalan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif untuk mudik lebaran, agar perjalanan masyarakat untuk mudik lebih lancar dan lebih cepat sampai di tujuan. Terima kasih telah menonton!